Ya baik pemirsa, waspadalah berkendara di malam hari, pasalnya seorang mahasiswa ditemukan tak sadarkan diri setelah sedan yang dikemudikannya, ringsek, menabrak pembatas jalan tol, diduga pemuda 24 tahun ini mabuk saat berkendara. Seperti inilah kondisi sedan jazz yang dikemudikan mandiri budi utama usai menabrak pembatas jalan di ruas tol lingkar luar Jakarta, Tangerang. Kondisi mobil yang ringsek di berbagai bagian menyulitkan petugas jalan tol saat berupaya mengevakuasi tubuh pengemudi berusia 24 tahun ini. Warga Cideng Jakarta Pusat ini ditemukan dalam keadaan selamat namun tak sadarkan diri. Diduga kuat, korban mengemudi dalam keadaan mabuk. Ini diperkirakan karena korbannya muntah, karena dia mabuk. Mabuknya pengemudi, mengatuk pengemudi. Oh, minuman dari mulut? Ya, pengemudi. Selain beraroma alkohol, petugas juga menemukan satu set kartu remi di dalam mobil korban. Untuk perawatan lebih lanjut, atas luka di kepala dan kakinya, korban yang berstatus mahasiswa ini pun dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian bagi Anda para pengendara agar selalu waspada dan tidak membahayakan diri maupun orang lain di jalan raya. Imam Subroto, MNC Media, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!